Seorang polisi di Lamongan rela menjual burung kesayangannya. Di hasil penjualan burung tersebut, polisi juga berdegas di sekolah lantas babat ini memberikan kepada seorang warga miskin untuk membangun rumahnya yang tidak layak pun. Beginilah aktivitas Bribka Purnomo, seorang anggur sekolah lantas babat Lamongan. Sebelum berangkat bertugas, Bribka Purnomo menyepatkan diri untuk melawat burung-burungnya yang dipelihara di rumahnya. yang berada di desa Ngwok, kecamatan Modo, Lamongan. Namun demi membantu warga miskin, Bribka Purnomo rela menjual beberapa burung lombarnya untuk membantu warga miskin. Hasil dari penjualan burung semilai 5 juta rupiah ini akan diberikan warga miskin yang ada di desa Banaran, kecamatan babat Lamongan untuk membantu dalam perbaikan rumah Siti Fatima. Seorang janda beranak dua tinggal di rumah tak layak bunyi yang hanya berkurang 4 meter persegi. Siti Fatima tidak menunggu, masih ada orang yang dengan baik hati memperhatikan kehidupannya. Bu, itu bagaimana setelah jawab bantuan dari Pak Polisi? Ya, dia. Kenapa, Bu? Penyulangnya punya rusakkan, maka punya kami juga dapat bantuan dari Pak Polisi. Sering apa? Ya, sering hal kehidupan. Sering. Parah. Parah, parah sekali. Itu untuk apa, Bu? Untuk perbaikan. Atas. Tetap ya? Ya. Terus, Ibu tidurnya di mana? Tidurnya di bawah. Di bawah, itu? Sering hujan? Sering hujanan terus, kalau hujan. Terus, kalau sampai masuk ke dalam rumah, Bu? Ya, masuk. Airnya? Airnya, ya. Tadang sama ember itu, yang hujan itu, sama timba. Sama siapa, Ibu? Apa? Di rumah sama siapa? Sama anaknya, dua. Anak sama ibunya. Berita Purno memengaku, aksi yang dilakukannya ini tidak lain sebagai kepadulian terhadap sesama yang kurang mampu. Ya, saya selaku Bapak Bintang Bikmas Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat Lamungan. Jadi kami selalu sambang warga, mas. Selalu sambang warga, kegiatan keliling warga untuk mengetahui permasalahan warga. Lepasanya, saat saya keliling itu, saya melihat Bu Fatima ini tinggal di rumah yang kurang layak luni, ukurannya cuma tiga kali empat. Jadi untuk kamar tidur, tempat masak, untuk cuci, segala macam. Jadi satu kamar itu. Siti Fatima sendiri merupakan seorang jadang. Setelah kekuahin meninggal sepuluh tahun lalu, Siti Fatima berjuang mencari nafkah kedua anaknya dengan bekerja sebagai pembantu warung nasi. Muhammad Masair, Surabedisi.